Membunuh Dikelilingi oleh pegunungan, dengan sosok tak berujung, raungan bergema di langit dan bumi, dan sebuah tim yang terdiri dari puluhan juta orang kuat menyerbu ke arah pasukan iblis yang tak ada habisnya. Ketika Long Chen tiba, dia melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Puluhan juta orang kuat terdiri dari tujuh atau delapan faksi berkostum. Pemimpinnya ternyata adalah seorang pria dengan kuncir kuda dan wanita cantik berpistol panjang. Wanita ini memiliki penampilan yang cantik dan pakaian yang bagus, memberikan perasaan heroik dan heroik kepada orang-orang, dan orang-orang akan menyukainya dan mempercayainya pada pandangan pertama. Tubuhnya terjerat dengan energi naga dari delapan urat surga, dan penglihatan di belakangnya mengalir, dengan aura pembunuh, setan kuat yang tak terhitung jumlahnya dipenggal olehnya satu demi satu, bergegas dari kiri ke kanan, seolah memasuki nol tanah manusia. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah puluhan juta pasukan manusia tampak begitu tidak berdaya di depan pasukan iblis yang tak ada habisnya. Pasukan iblis mengepung pegunungan tak berujung di sekitarnya, dengan tiga lantai di dalam dan tiga lantai di luar. Dilihat dari kejauhan, itu adalah lautan yang terdiri dari setan-setan yang kuat. Wanita itu menyerbu dengan liar, tetapi ada terlalu banyak iblis yang kuat, mereka terus mengalir, dan tim mereka secara bertahap tersebar oleh pasukan iblis yang mengalir, tidak dapat bersatu. Pertempuran skala besar semacam ini adalah yang paling menakutkan jika kekuatannya tidak dapat dipusatkan. Wanita itu melihat bahwa momentumnya tidak bagus, dan segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Jika mereka maju lagi, tim mereka akan dibagi menjadi beberapa bagian, dan kepala serta ekor tidak akan dapat merespons saat itu, dan mereka akan dihancurkan satu per satu. Berengsek! Wanita itu memegang tombak panjang dan mundur saat bertarung, berusaha menjaga keutuhan tim. Kakak senior Suyu, tidak bisakah ini berhasil? Kami masih memiliki terlalu sedikit orang, dan kami tidak mendapatkan dukungan. Kita tidak bisa menghentikan mereka jika kita bertarung sendirian. Seorang pria yang menjaga wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Itu benar, bukan karena kita tidak cukup kuat, tetapi umat manusia kita tidak cukup bersatu, tidak ada yang mau bertarung dengan kita. Seseorang berteriak. Bukannya mereka tidak cukup bersatu, tapi mereka terlalu bodoh. Saya memberitahu mereka bahwa iblis memiliki pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Mengandalkan keunggulan medan dan ras yang unik di sini, kita perlu memanfaatkan waktu, lokasi, dan harmoni yang tepat untuk menyatukan sembilan Tianmai Dragon Ki yang pertama. Setelah berhasil, itu pasti akan menjadi sage surga sembilan meridian pertama di alam mendalam Tianmai, dan pada saat itu, umat manusia kita pasti akan menjadi yang pertama menderita. Tapi mereka tidak percaya sama sekali, dan mengira kami akan menggunakan kekuatan mereka untuk mengambil harta, mereka benar-benar gila. Seseorang memarahi dengan marah. Wanita bernama Suyu memimpin semua orang kembali dengan wajah cemberut, karena dia sangat kuat, dan dengan cepat membawa semua orang kembali ke tepi medan perang. Orang bodoh dari umat manusia, ingin menghancurkan ras iblisku. Hanya memimpikannya. Ketika Master Tiantong maju ke Jiumai Tian Sheng, ini akan menjadi waktu bagi umat manusia untuk memusnahkan semua ras. Pada saat ini, ejekan yang kuat datang dari kedalaman klan iblis. Jelas, mereka tidak menganggap serius serangan Suyu dan yang lainnya. Bajingan. Suyu sangat marah sehingga wajahnya memucat dan diejek oleh sekelompok anak iblis, yang merupakan penghinaan besar baginya. Mundur, biarkan aku bertemu pria bernama Tiantong sebentar. Suyu menarik nafas dalam-dalam dan berteriak keras. Jangan. Saat Suyu mengatakan ini, semua orang terkejut dan berdiri di depannya dengan putus asa. Mereka tahu bahwa Suyu adalah yang terkuat. Jika dia tidak diseret oleh semua orang, dia akan memiliki kemungkinan besar untuk menembus blokade dan memasuki area inti. Tapi begitu dia memasuki area inti, dia tidak akan pernah kembali sendirian. Ada begitu banyak iblis yang kuat, bahkan jika mereka lelah, mereka bisa membuatnya mati. Jelas, Suyu ini sangat populer di kalangan semua orang. Tidak ada yang ingin dia mengambil risiko itu. Ras manusia lainnya tidak peduli, jadi kami tidak peduli sama sekali. Momong-momong, bahkan jika kita akan ditangani pada saat itu, kita tidak akan menjadi satu-satunya yang menjadi sasaran. Faktanya, bukan hanya dia yang tidak bahagia, tetapi semua orang juga tidak bahagia. Mereka begitu putus asa, bukan untuk harta, bukan untuk ketenaran, dan bukan untuk keinginan egois, tapi untuk apa mereka bekerja keras. Kita lahir di antara langit dan bumi, dan kita harus bertindak dengan hati nurani yang bersih. Apa yang dipikirkan dan dipikirkan orang lain? Kami hanya melakukan apa yang menurut kami harus kami lakukan, dan kami akan mati tanpa penyesalan. Suyu berkata dengan keras. Ketika Suyu mengatakan ini, orang-orang itu langsung berhenti berbicara. Saya harus mengatakan bahwa wajah Suyu ini tegak, berseri-seri, dan memiliki aura seorang jenderal, yang membuat orang mengaguminya dari lubuk hatinya. Saudara-saudara, ikuti saya sekali lagi. Jika masih tidak berhasil, saya harap Anda dapat membantu adik perempuan saya. Suyu melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan tegas. Jelas, dia harus mencoba lagi. Jika dia masih gagal, dia akan masuk sendiri. Bahkan jika dia tidak pernah kembali, dia tidak akan ragu. Tidak ada gunanya menyiram seratus kali. Namun, pada saat ini, suara malas datang, dan Suyu tidak bisa menahan amarahnya. Bukankah ini pukulan yang disengaja terhadap moral? Namun, ketika dia melihat pemilik suara itu, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada suatu saat, seorang pria mengenakan jubah hitam dan membawa pisau panjang hitam yang ganas mendatangi mereka. Yang paling penting adalah salah satunya dihitung sebagai satu, dan tidak ada yang memperhatikan tamu tak diundang ini. Jika orang ini adalah musuh, bukankah itu buruk? Untungnya, pria berjubah hitam ini tampan, dengan mata berbintang cerah. Dia terlihat agak malas, tetapi dia memberikan perasaan yang dapat dipercaya. Siapa kamu? Kedatangan Longchen langsung membangkitkan kewaspadaan semua orang. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengepalkan senjata mereka dengan erat, dan aura tajam mereka mengunci Longchen. Tidak masalah siapa saya, yang penting jika Anda mengisi daya dalam garis lurus, meskipun Anda mengisi daya seratus kali, hasilnya akan sama. Meskipun kamu agak bodoh, darah di tulangmu masih ada, jadi aku berbicara untuk membimbingmu. Petik 2 Bodoh, Nasihat Kata-kata Longchen gelombang langsung membuat semua orang geram. Mereka melihat bahwa Longchen, yang bahkan tidak memiliki energi naga di langit, berani mengajari mereka dengan berani, dan mereka langsung marah. Saat seseorang hendak membalas, Su Yu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia memandang Longchen dan berkata, Teman, apakah kamu punya cara untuk masuk? Tentu saja, ini mudah bagiku. Longchen mengangkat bahu. Orang lain sangat marah hingga hidung mereka bengkok oleh nada arogan Longchen. Sampah! Apakah Anda bersedia membantu kami? Kata Su Yu. Tentu saja, tapi aku punya satu syarat. Kata Longchen. Mendengar kondisi tersebut, Su Yu menunjukkan ekspresi hati-hati di wajahnya, dan ketika yang lain memandang Longchen, mereka meningkatkan kewaspadaan, Su Yu berkata, Nyatakan syaratmu. 5592 Kondisi saya sangat sederhana, saya akan membawa Anda ke inti yang dikelilingi oleh setan, dan Anda akan melindungi saya untuk sebatang dupa. Kata Longchen. Wali, apa yang akan kamu lakukan? Orang-orang ini segera menjadi waspada. Mereka telah mengatur lingkaran sihir di sini untuk menyegel kekuatan takdir yang tak ada habisnya, dan tujuanku adalah untuk menyerap kekuatan takdir di sini. Kata Longchen. Kamu ingin menyerap kekuatan takdir di sini. Semua orang terkejut. Kamu gila, kan? Kekuatan takdir di sini telah tercetak dengan aura sihir. Bagaimana Anda bisa menyerapnya? Apakah kamu bercanda? Tidak mungkin. Anda harus punya rencana lain. Katakan yang sebenarnya dengan cepat. Jelas, semua orang tidak mempercayai kata-kata Longchen. Setan yang kuat telah membentuk formasi besar di sini, dan hukum langit dan bumi telah berubah. Kekuatan takdir di sini sama sekali tidak bisa diserap oleh orang luar. Jangan bilang itu orang luar, kecuali ras iblis tertinggi, tidak ada yang bisa menyerapnya. Bagaimana ras iblis membuat gaun pengantin untuk orang lain? Ini adalah akal sehat yang paling dasar, dan orang-orang ini arogan, jadi tentu saja mereka tidak percaya pada Longchen, berpikir bahwa Longchen berbohong. Hanya saja yang tidak mereka ketahui adalah sumber bintang Longchen telah diaktifkan. Selama dia memiliki kekuatan takdir yang cukup, dia dapat memadatkan energi naga Tianmei. Tidak peduli jejak iblis apa yang Anda miliki, begitu memasuki tubuh Longchen, itu akan terhapus dengan kejam. Karena kamu tidak percaya, lupakan saja, kamu silakan, aku tidak akan mengganggumu. Setelah Longchen selesai berbicara, dia pura-pura pergi. Tunggu sebentar, Suyu menghentikan Longchen. Dia memandang Longchen dan berkata dengan tegas, aku percaya padamu, tapi ada satu hal yang tidak bisa kujanjikan padamu. Hah, sepertinya saya hanya meminta Anda untuk berjanji satu hal kepada saya. Longchen sedikit terdiam. Kami pergi jauh ke sarang iblis kali ini, untuk menghancurkan mereka dan maju ke sage surgawi sembilan meridian, kemungkinan besar kami akan binasa bersama musuh. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membeli waktu untuk Anda, tetapi kami tidak yakin apakah kami dapat membeli waktu untuk sebatang dupa. Jadi, kami hanya dapat berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Anda, tetapi kami tidak dapat menjamin waktunya. Suyu memandang Longchen dan mengucapkan setiap kata. Hati Longchen sedikit bergetar, Suyu ini tegak dan tak kenal takut, tidak ada pria yang bisa menandinginya. Longchen bertarung sepanjang hidupnya, dan dia melihat banyak orang berbahaya, tapi ini adalah pertama kalinya Longchen melihat pahlawan wanita seperti itu. Yang paling penting adalah matanya sejernih air. Hanya mereka yang memiliki hati seorang anak yang dapat memiliki mata yang begitu murni. Sepertinya pengetahuan saya pendek. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang begitu murah hati dan elegi dalam umat manusia. Longchen diam-diam memuji di dalam hatinya. Menurut perhitungan Suyu, pasti ada lebih dari satu bamai Tian Sheng di sini. Tujuan mereka adalah untuk melukai para orang yang dipromosikan, mengganggu kemajuannya, dan membeli lebih banyak waktu untuk orang-orang. Oke, mari kita buat keputusan seperti ini, selama kamu bisa membantuku, biarkan selama mungkin. Longchen dengan enggan berkata. Dia sangat menyukai orang-orang di depannya ini, dan ingin berteman dengan pejuang seperti itu, tetapi dia tidak berani, karena identitasnya tidak memungkinkan dia melakukan itu, karena terlalu dekat dengan mereka hanya akan menyakiti mereka. Meskipun Suyu sudah menjadi petapa surgawi yang kuat dengan delapan meridian, dibandingkan dengan musuh Longchen, Suyu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Selain hal-hal lain, Li Changgeng, Brahma, dan lainnya tidak sebanding dengan Suyu, apalagi ada Ming Long Tian Feng dengan dukungan Kaisar Dunia Bawah. Melihat Longchen setuju, senyum muncul di wajah Suyu, dia mengulurkan tangan gioknya, mengepalkannya, dan menghadap Longchen. Longchen tersenyum, mengulurkan tinjunya, dan dengan ringan bertemu dengannya. Kedua kepalan tangan saling berhadapan, menunjukkan bahwa kontrak verbal telah tercapai. Bagi kebanyakan orang, kontrak lisan tidak banyak artinya, tetapi bagi mereka yang menghargai iman dan kebenaran, satu tindakan dapat menjamin hidup dan mati. Kesenjangan antara orang-orang hanya sebesar itu. Pergi. Longchen melambaikan tangannya, memimpin, dan memimpin semua orang untuk bergegas menuju pasukan iblis. Tentara iblis selalu mempertahankan formasi yang berputar cepat, seperti kelompok badai besar. Melihat Longchen dan yang lainnya datang, mereka berteriak keras dan siap bertempur dalam sekejap. Arahnya salah, pusatnya tidak ada. Melihat arah dampak Longchen miring, seseorang berteriak keras. Namun, Longchen mengabaikannya, memegang tombak hitam, dan bergegas menuju pasukan iblis secara miring. Jadi begitu. Ketika dia melihat adegan ini, seru Suyu, matanya penuh ekstasi, dan dia langsung mengerti maksud Longchen. Membunuh. Semangat Suyu terangkat, dan dia berteriak dengan keras, energi naga dari delapan pembuluh darah surgawi terbuka, dan angin kencang melolong, dan iblis yang kuat di depannya dipenggal satu demi satu. Saya harus mengatakan bahwa Suyu masih sangat pintar. Melihat apa yang dia ketahui, dia bisa melihat sekilas strategi Longchen, dan pada saat yang sama diam-diam memarahi dirinya sendiri karena terlalu bodoh. Formasi pusaran besar dari Demon Rache adalah formasi konsumsi yang khas. Dia bergegas langsung dari luar. Saat tim diregangkan, kekuatan akan tersebar dan ditarik oleh gaya sentrifugal. Semakin besar, semakin tersebar tim tersebut. Namun, Longchen memilih untuk mengikuti secara miring dan langsung masuk ke pusaran. Meski benturan yang dia hadapi sangat besar, sebagian besar benturan ditanggung oleh bagian depan tim, dan kekuatan yang diderita oleh bagian tengah dan belakang sangat kecil. Ditarik, sehingga membentuk gaya kohesif yang kuat. Hanya dalam setengah batang dupa, seluruh tim telah tertanam dalam pasukan iblis, pergi ke hulu, bergegas dengan liar, meskipun kecepatan implementasinya lambat, tetapi memang mendekati area inti selangkah demi selangkah, yang membuat semua orang melihat harapan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Teman, aku meremehkanmu sebelumnya. Jika Anda bisa bertahan kali ini, selamat datang di aliansi selatan kami. Anda teman, kami telah membuat kesepakatan. Dengan keras. Mereka tidak menyukai Longchen sebelumnya karena mereka membenci nada arogan dari kata-kata Longchen. Sekarang, melihat Longchen dengan mudah memimpin mereka, mereka segera mengubah pandangan mereka tentang Longchen. Aliansi Selatan Longchen terkejut. Dia sepertinya pernah mendengar nama ini, tetapi dia selalu berpikir bahwa ini adalah aliansi suku tertentu, seperti aliansi setan langit. Tak disangka, ternyata itu adalah aliansi umat manusia. Kata aliansi sudah ada sejak lama. Hati manusia terlalu rumit, sangat sulit bagi mereka untuk membentuk aliansi. Tapi melihat kekuatan aliansi selatan, Longchen tiba-tiba teringat aliansi Tianwu. Untuk sesaat, dia merasakan perasaan campur aduk. Aliansi selatan kami adalah salah satu dari aliansi empat partai, yang terdiri dari empat partai. Ada lebih dari tiga ribu pasukan secara total. Meskipun kami bukan yang terkuat di antara kekuatan teratas, kami adalah yang paling bersatu. Bahkan di dunia Tianyuan, tidak banyak kekuatan yang berani menggertak kita. Suyu dengan bangga memperkenalkan aliansi kuartet ke Longchen. Tidak sopan berpikir tentang membunuh iblis gelombang namaku Suyu, dan aku tidak tahu nama belakangmu, dari mana asalmu. Suyu tiba-tiba merasa sedikit malu. Nama saya Longchen, dan saya berasal dari Akademi Lingqiao. Longchen awalnya ingin mengatakan bahwa dia berasal dari Feng Shen Heige, tetapi dia bukan murid Feng Shen Heige, jadi lebih tepat untuk melapor ke Akademi Lingqiao. Akademi Lingqiao. Suyu dan yang lainnya tertegun. Jelas, mereka telah tinggal di dunia Tianyuan, dan nama Akademi Lingqiao telah tenggelam dalam sungai sejarah yang panjang, dan mereka belum pernah mendengarnya. Hati-hati, seorang master akan datang. Pada saat ini, seseorang berseru, dan kemudian energi jahat menyerang, dan puluhan sosok bergegas menuju Longchen dan yang lainnya seperti kilat. Ras manusia sialan, kamu telah merusak urusan Tuan Tian Tong dengan pemikiran delusi, pergilah ke neraka. Ho! Tombak ajaib menembus kehampaan, membawa kekuatan sihir tertinggi, dan menusuk lurus ke arah Longchen. 5594 Hati-hati, ini Kimai Tian Sheng. Suyu berhenti minum, takut Longchen akan menderita, sosoknya berkedip, dan dia sudah berada di depan Longchen. Dengan lambayan tangan batu giyok, cahaya ilahi melonjak, dan energi naga dari delapan urat surgawi berkumpul untuk membentuk perisai. Boom-boom-boom. Perisai itu mekar dengan cepat, dan delapan iblis kuat yang bergegas ke Longchen langsung dipantulkan oleh perisai itu. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa kontrol Suyu atas kekuatan sangat halus, dan dia dapat menggunakan kekuatan delapan meridian dengan bebas, menggabungkan kekerasan dan kelembutan. Longchen tidak menyangka bahwa Suyu ini terlihat heroik, tetapi dia sebenarnya adalah seorang wanita dengan pikiran yang halus, dan distribusi kekuatannya tepat, tanpa membuang satu sen pun. Delapan kapten, ikuti saya untuk mengisi daya, bagian depan adalah area inti, formasi tidak boleh dikacaukan. Suyu berhenti berteriak, memegang senjata panjang, dan bergegas ke depan. Saya harus mengatakan bahwa Suyu juga seorang komandan yang hebat. Semakin kritis momennya, semakin tenang dia jadinya. Dia bergegas ke depan, tetapi tidak menyerang dengan tidak hati-hati. Sebaliknya, dia hanya bertanggung jawab untuk memimpin tim dan menyebarkan kekuatan, demi mempertahankan performa puncak. Semakin dekat Anda dengan target, semakin tenang Anda jadinya. Ini adalah karakter yang sangat baik, wajah semua orang bermartabat, semangat juang meningkat, dan formasi tim secara bertahap dibuka. Dengan cara ini, Long Chen dilindungi oleh semua orang. Saat ini, mereka tidak lagi membutuhkan Long Chen untuk memerintah, sehingga Long Chen dapat dilindungi. Selain itu, mereka telah berjuang sepanjang tahun dan bekerja sama satu sama lain untuk membentuk pemahaman diam-diam tertentu. Ganggu ritme mereka, lagi pula saat perang dimulai, mereka adalah kekuatan utama. Ledakan. Harus dikatakan bahwa kekuatan aliansi selatan, setelah memasuki kam musuh, menunjukkan sikap tenang dan tenang, yang membuat Long Chen mengagumi mereka. Pengalaman tempur mereka sangat kaya dan kohesi mereka luar biasa. Mereka tidak terlalu kuat secara individu, tetapi mereka bekerja sama satu sama lain dan belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka. Meskipun kerja sama diam-diam tidak ada bandingannya dengan Dragon Blood Legion, dibandingkan dengan tim rata-rata, mereka jauh lebih kuat. Ada altar di depan mereka, dan mereka sedang melakukan semacam upacara pemujaan. Teriak Kimai Tian Sheng yang kuat. Long Chen menatapnya, dan memang ada altar dengan radius puluhan ribu mil di depannya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di atas altar, melakukan semacam upacara pemujaan. Sinar cahaya berwarna darah melonjak ke seluruh sosok itu, dan mereka terus naik ke tengah altar, dan di tengah altar, seorang pria jangkung dengan tanduk domba jantan, rambut dan bahu panjang, yang setinggi menara besi, duduk di sana, dengan delapan gedung pencakar langit di sekujur tubuhnya. Energi nadi naga melonjak. Semua kepala Tianmai Dragon Ki menghadap ke satu arah. Di mana delapan naga berkumpul, ada zona vakum, di mana energi tak berujung mengalir keluar. Seperti yang dikatakan Suyu, pria itu menggunakan waktu, keunggulan geografis, orang-orang dan ketiganya terintegrasi menjadi satu, memadatkan energi naga dari Tianmai ke sembilan. Di atas sembilan langit, kekuatan takdir mengalir seperti lautan yang mengamuk. Di bawah altar, energi abadi mengalir, terus mengalir ke atas, dan kekuatan langit dan bumi berkumpul pada pria itu. Dan di altar, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya membakar energi naga langit mereka sendiri, menggunakan kekuatan asli mereka untuk membantu pria itu menyelesaikan kondensasi energi naga ke sembilan di langit. Berdengung. Tiba-tiba, penglihatan di belakang pria itu terus bergetar, dan nadi naga yang tembus cahaya perlahan terbentuk. Kekuatan mengamuk terus menyerbu langit dan bumi. Bahkan Suyu merasa ketakutan karena paksaan yang menakutkan. Seharusnya pria bernama Tian Tong, saat ini, sudah memasuki momen kritis. Tidak ada waktu untuk terlibat dengan antek-antek ini. Ia segera menyerbu, menghancurkan altar, dan mengganggu upacara mereka. Ketika Suyu melihat situasinya dengan jelas, Suyu berhenti minum, dan delapan energi naga dari pembuluh darah surgawi langsung terbakar, meledak dengan kekuatan terkuat dalam sekejap, dan iblis kuat yang mengepungnya langsung hancur menjadi bubuk. Target sudah muncul, Suyu tidak lagi menyimpannya, dan hal yang sama berlaku untuk orang kuat lainnya, membakar Tian Mai Dragon Ki satu demi satu, dengan imbalan kekuatan tempur terkuat. Meskipun mereka tahu bahwa membakar energi naga Tian Mai akan merusak kekuatan aslinya, dan pada saat yang sama mereka tidak akan bisa bertarung untuk waktu yang lama. Saat tenaga habis, hanya ada satu jalan buntu. Tapi saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu menghancurkan ritual para setan. Hanya dengan cara ini lebih banyak ras manusia dapat diselamatkan. Membunuh. Puluhan juta orang kuat meraung ke langit. Saat ini, mereka sudah berada di tengah pusaran, dan di bawah kekuatan penuh ledakan, formasi tidak dapat lagi mempengaruhi mereka, dan mereka semua mulai mati-matian. Ras manusia sialan, ingin menghancurkan kebaikan orang dewasa. Bunuh mereka semua untukku. Pada saat ini, di tengah altar, seseorang berdiri. Yang mengejutkan semua orang, dia juga seorang bijak surgawi delapan urat. Dia dan empat orang lainnya menjaga pria jangkung itu dengan ketat. Tiga orang lainnya memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, tetapi tiga orang lainnya masih menutup mata dan energi naga di sekitar mereka masih melambat. Perlahan mengalir ke tubuh pria itu. Berdengung. Orang bijak surgawi delapan urat bergerak dan meninggalkan posisi aslinya. Dia tinggi dan penuh energi iblis. Dia melangkah maju dengan satu langkah, dan dengan pedang iblis di tangannya, dia menebas kepala dan wajah suyu. Ledakan. Dengan dentuman keras, pedang ajaib itu menebas tombak, dan tombak itu sedikit bengkok, tetapi sebenarnya ditekuk oleh pedang ajaib itu. Namun, saat laras senapan ditekuk, wajah iblis yang kuat itu berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Uff. Namun, tombak suyu seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya, laras tombak hampir bengkok hingga 180 derajat, dan ujung tombak langsung mengarah ke wajah pria itu. Ledakan. Setan yang kuat mengayunkan pedangnya untuk memblokir, tetapi ada ledakan, dan setegup darah keluar dengan liar, dan dia menderita kerugian besar dengan satu gerakan. Tombak panjang yang awalnya milik suyu sangat fleksibel. Setelah ditekuk, itu menyerap kekuatan lawan. Kamu mengganggunya, aku akan pergi. Dengan satu pukulan, suyu melukai iblis yang kuat itu dengan parah, dan menyerahkannya kepada bawahannya. Dia hendak bergegas ke altar, tetapi ketika dia melihat ke altar, mulutnya terbuka lebar sesaat. Karena saya tidak tahu kapan, Long Chen, yang berada di tim di belakangnya, muncul di altar, dan diam-diam telah tiba di depan pria itu. Menggunakan kekuatan teleportasi dari segel fantian, Long Chen diam-diam muncul di depan pria itu, menunjuk ke wajahnya dengan tangannya, lalu mengayunkan tangannya yang besar membentuk lingkaran, dan menamparnya dengan keras. Patah. Di tengah seruan banyak orang, ada ledakan keras, dan pria itu ditampar wajahnya oleh Long Chen, dan dia terbang seperti meteor. Puff-puff. Sosok itu seperti kilat, seperti senjata berbentuk manusia yang menakutkan, langsung menembus formasi besar iblis gelombang dalam garis lurus, iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan menjadi bubuk. Arrai pusaran besar dibajak keluar dari ruang hampa. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu ras iblis atau ras manusia yang kuat, mereka semua terpana oleh pemandangan ini. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, Long Chen sudah duduk di singgah sana, menggantikan pria itu, dan tangannya perlahan membentuk segel. Berdengung Cincin ilahi di belakang Long Chen membuka langit dan bumi, dan bintang-bintang menerangi langit. Energi tak berujung antara langit dan bumi mengalir ke arahnya dengan cepat. Orang ini sebenarnya mulai menyerap energi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Membunuh Pada saat ini, iblis yang kuat di altar terbangun dari keadaan terbius. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka meraum dan bergegas menuju Long Chen dari segala arah. Lindungi Long Chen Ketika dia melihat bahwa Long Chen telah mengganggu upacara pihak lain, Su Yu berteriak, mengangkat tombaknya dan bergegas menuju altar dengan panik. Dia ingin memenuhi janjinya kepada Long Chen. 5595 Manusia sialan, aku akan membunuhmu. Pria yang dikirim terbang oleh tamparan Long Chen tiba-tiba terbangun dari kondisi konsentrasi. Kekuatan tamparan Long Chen tidak kuat, dan Long Chen tidak pernah berpikir untuk menamparnya sampai mati. Dengan alasan tidak menghancurkan formasi, Long Chen hanya ingin dia memberi ruang. Saat ini, Long Chen sedang duduk di tengah altar, dengan cincin dewa menutupi langit dan bintang-bintang bersinar di seluruh dunia. Seperti paus panjang yang menyerap air, dia dengan gila-gilaan melahap energi antara langit dan bumi. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada pria itu. Waktu Tuan Tian Tong, tenanglah, pertahankan kekuatan Tian Mai berfluktuasi, dan jangan biarkan energi naga dari Tian Mai ke-9 menghilang. Melihat kemarahan pria itu, seorang bijak surgawi berurat delapan buru-buru berteriak. Saat ini, Tian Tong masih dalam status promosi. Meski terputus, selama stabil, masih ada peluang untuk terus mengembun. Tuan Tian Tong, tunggu sebentar, mari kita bunuh orang-orang bodoh ini. Petapa surgawi delapan meridian lainnya juga berteriak, dan mereka bergegas menuju Long Chen seperti kilat. Empat orang suci surgawi delapan meridian segera bergegas ke Long Chen. Keluar. Ledakan. Ada dua ledakan, dan tombak panjang melayang di udara. Titik tajam tombak menunjuk langsung ke titik vital mereka, dan keduanya harus membebaskan tangan mereka untuk bertahan. Dijemput oleh Suyu. Aura Suyu jauh lebih kuat dari keempat orang ini. Meskipun mereka berdua adalah orang bijak surgawi dengan delapan meridian, paksaan mereka jauh lebih kuat. Saya tidak tahu apakah keempat orang itu menyumbangkan terlalu banyak kekuatan asli, yang mengakibatkan penurunan kekuatan. Bahkan jika kekuatan Tian Mai dibakar, mereka tetap bukan tandingan Suyu. Tapi setelah menyerang keduanya, serangan Suyu melambat, dan dia tidak bisa mengejar dua yang tersisa. Ledakan. Namun, saat ini delapan kapten datang, dan mereka menerobos dengan seluruh kekuatan mereka, bertarung dengan nyawa mereka, membentuk tembok manusia, memblokir di depan mereka berdua, tetapi setelah beberapa gerakan, pertahanan mereka dipatahkan. Bukannya mereka tidak cukup berani, tetapi perbedaan kekuatan antara tujuh meridian dan delapan meridian terlalu besar, dan mereka telah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, Suyu terjerat oleh dua orang suci surgawi delapan urat lainnya, dan tidak dapat datang untuk mendukungnya. Melihat seseorang membunuh Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Long Chen hati-hati. Pada saat ini, Long Chen berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan langit dan bumi, dan tampaknya tidak mengetahui bahaya dunia luar, seolah-olah dia telah memberikan hidupnya kepada mereka. Berdengung. Petapa surgawi delapan urat memegang pedang ajaib dan menebas kepala Long Chen. Melihat Long Chen akan mati di bawah pedang ajaib, Suyu menjadi cemas dan melepaskan tombak di tangannya. Kapan? Ada ledakan keras, dan ketika pedang ajaib hanya berjarak tiga inci dari kepala Long Chen, tombak itu menerbangkan pedang ajaib, dan sage surgawi delapan urat dari klan iblis juga dibawa pergi. Bunuh wanita ini. Melihat Suyu kehabisan senjata, dua orang kuat dari klan iblis berhenti minum pada saat yang sama, dan datang untuk membunuh Suyu dengan pedang ajaib di tangan mereka. Ledakan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik aliansi selatan menyerang dengan putus asa, membentuk semburan sosok manusia, bergegas ke arah mereka. Puluhan ribu orang bijak surgawi dengan enam meridian bergabung untuk menyerang, dan kekuatan mereka diringkas menjadi seutas tali. Kekuatan dahsyat itu mengejutkan kedua orang suci surgawi dengan delapan meridian, dan mereka dilarikan mundur beberapa langkah. Patah. Dampak dari kerumunan memberi kesempatan pada Suyu, tombak terbang kembali ke tangan Suyu, dan krisis segera diselesaikan. Boom-boom-boom. Dengan tombak panjang di tangannya, Suyu penuh semangat juang. Dia bertarung melawan dua orang suci surgawi delapan urat dengan satu tenaga, sementara orang kuat lainnya berkumpul bersama dan bergegas ke delapan kapten untuk mendukung mereka. Harus dikatakan bahwa kekuatan aliansi selatan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, dan mereka tidak takut mati. Empat orang suci surgawi yang agung dan berurat delapan secara bertahap diusir dari altar. Melihat pemandangan ini, pria bernama Tiantong sangat cemas dan meraung, pergi habis-habisan, bunuh mereka semua, cepat. Pria bernama Tiantong memiliki aura yang paling menakutkan, tetapi dia tidak berani melakukannya, karena aura naga Tianmai ke-9 yang masih dalam keadaan embryo dan belum terbentuk. Energi naga Tianmai ke-9 runtuh. Tahukah Anda, untuk energi naga ke-9 di langit, dia telah bekerja keras dan tidak boleh gagal. Pada saat ini, Longchen dengan panik melahap energi antara langit dan bumi. Kekuatan pembuluh darah surgawi di atas 9 langit dengan cepat berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan energi abadi yang mengalir di bawah altar secara bertahap menghilang. Rune di altar juga mulai memudar dengan cepat. Butuh beberapa hari bagi Tiantong untuk menyerap semua kekuatannya. Dilihat dari postur ini, ia akan terserap kurang dari setengah batang dupa. Ledakan Suyu menyerang dengan panik, satu lawan dua, bergerak mati-matian, dan bahkan membunuh dua pria kuat itu, membuat mereka kembali lagi dan lagi. Ada pun delapan kapten, setengah dari mereka terluka dan berlumuran darah. Empat dari mereka berurusan dengan satu, dan semuanya menggunakan taktik membunuh musuh bersama. Tentara iblis di seluruh langit, di bawah komando Tiantong, menyerang dengan liar, tetapi pada saat ini, iblis yang kuat itu seperti sekelompok lalat tanpa kepala, menyerang tanpa pandang bulu. Pada saat ini, kita dapat melihat pentingnya pembinaan. Biarkan mereka bergegas sesuka mereka, tetapi mereka masih tidak dapat menembus pertahanan yang dibentuk oleh aliansi selatan. Terlebih lagi, itu memengaruhi serangan iblis teratas dan menurunkan ritme mereka. Pria bernama Tiantong akan menangis saat ini, menyaksikan energi tak berujung diserap oleh Longchen, dan dia tidak bisa mendapatkan kembali posisi itu, kekuatan yang tersisa tidak cukup baginya untuk memadatkan nadi naga ke-9 yang lengkap. Sialan umat manusia, adalah hal yang baik untuk membunuh Tiantong, dan tidak ada dari kalian yang bisa hidup. Saat Tong Tian meraung, dia tidak tahan lagi, dia harus mendapatkan kembali posisinya, bahkan dengan risiko Tian My Dragon Kiruntuh, jika tidak maka akan terlambat. Ledakan. Tiba-tiba kekosongan itu bergetar, dan ruang itu terkoyak. Pisau gigi gergaji panjang merobek kekosongan dan menebasnya dengan energi iblis yang tak terbatas. Suyu buru-buru memblokirnya. Akibatnya, lengan Suyu bergetar hebat, dan tombak terlepas dari tangannya tak terkendali. Kakak Suyu. Tidak ada yang menyangka bahwa Suyu, yang dalam keadaan mengerikan membunuh Tiantong dan membakar Tian Mai Dragon Ki, tidak akan dapat menangkap langkahnya. Jangan khawatirkan aku, Pertahankan Long Chen, selama Long Chen menyerap kekuatan langit dan bumi yang cukup, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk memadatkan energi naga di langit, dan dia akan gagal. Orang-orang kuat dari aliansi selatan melihat Suyu terluka, dan segera bergegas menyelamatkannya. Formasi itu kacau dan mereka berteriak dengan cemas. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan dan membunuh Tiantong dan maju ke Jiumai Tian Sheng. Karena Long Chen memiliki kemampuan ini, mereka harus membantunya dengan segenap kekuatan mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak boleh membiarkan iblis menjadi yang pertama muncul di jalan Jiumai Tian. Mati. Melihat kali ini gelombang masih berpikir untuk menghentikan dirinya sendiri, wajah Satiantong terdistorsi, dan pisau panjang bergerigi di tangannya menebas di udara. Pada saat itu, dia bukan lagi orang bijak surgawi delapan meridian biasa, setengah dari kakinya telah melangkah ke dunia orang bijak surgawi sembilan meridian. Kakak Suyu. Melihat Suyu akan mati di bawah pisau ajaib, pembangkit tenaga listrik aliansi selatan sangat marah, tetapi tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, jadi mereka hanya bisa melihatnya mati seperti ini. Berdengung. Tetapi pada saat ini, tombak yang ditiup, dengan bintang-bintang bersinar di atasnya, menghantam pisau ajaib itu dengan keras. Ledakan. Ada ledakan yang menghancurkan bumi, Satiantong mengeluarkan geraman teredam, dan terlempar ke belakang oleh tombak. Apa? Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. 5596. Satiantong sangat membenci semua orang sehingga dia tanpa ampun dalam serangannya, tetapi pukulan penuhnya diterbangkan oleh tombak terbang. Seluruh tubuh penuh energi dan darah, mulut harimau terbelah, dan pisau panjang hampir tidak bisa dipegang. Dia tampak ngeri dan melihat ke belakang Suyu. Dia melihat Longchen di altar sekilas. Ketika dia melihat Longchen pada saat itu, pupilnya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, di belakang Longchen, ada Tianmai Dragon Ki sepanjang seribu mil yang berputar, dan ditutupi dengan cahaya bintang. Langsung dilahap. Suyu melarikan diri dari kematian, dan dia juga terpana. Masih ada banyak energi yang tersisa di dunia sebelumnya, tetapi Tianmai Dragon Ki Longchen muncul, dan itu tersedot kering dalam sekejap. Bahkan jika dia berpengetahuan luas, dia belum pernah melihat energi naga di langit seperti itu. Itu seperti naga bintang, menghadap ke langit dan bumi. Tubuhnya mengandung kekuatan bintang yang tak ada habisnya. Tampaknya menjadi mikrokosmos alam semesta. Patah. Suyu mengulurkan tangannya dan meraih tombak panjang di depannya. Pada saat ini, pancaran bintang-bintang di tombak panjang menyusut perlahan, namun sisa kekuatan di tubuhnya masih belum sepenuhnya dilepaskan. Ledakan. Pada saat ini, seorang orang suci surgawi dari 8 Meridian datang untuk membunuhnya. Dia memblokirnya dengan santai, dan terdengar ledakan, dan senjata dari orang suci surgawi dari 8 Meridian diledakan oleh tembakannya, dan setegup darah menyembur keluar dengan liar. Suyu terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan yang tersisa di tombak itu begitu mengerikan, itu melukai orang bijak surgawi 8 urat dengan satu pukulan. Berdengung. Di belakang Longchen, cincin dewa bergetar, dan urat langit serta udara naga mengalir. Pada saat ini, dia memandang rendah keabadian seperti dewa perang di langit berbintang. Ini sedikit berlebihan. Ada begitu banyak kinaga Tianmai, tetapi itu hanya kesempurnaan besar dari satu pembuluh darah, dan tidak mungkin untuk memadatkan kinaga Tianmai kedua. Longchen merasakan kekuatan kinaga Tianmai, matanya penuh kejutan. Awalnya, Longchen berpikir bahwa dengan kekuatan takdir yang begitu besar, dia hampir dapat memadatkan tiga energi naga dari langit, dan paling buruk dua. Namun, setelah Tianmai Dragon Qi selesai sepenuhnya, ia melahap semua kekuatan langit dan bumi dalam satu tarikan napas, dan kemudian tidak ada gerakan, dan Tianmai Dragon Qi kedua tidak menunjukkan tanda sama sekali. Jangan mengabaikan berkah di dalam berkah. Semakin banyak Anda mengkonsumsi, semakin kuat energi naga Tianmai akan terkondensasi. Kian Kunding berkata dengan marah. Mati. Pada saat ini, Sa Tian Tong bereaksi dari keterkejutannya, dan bergegas menuju Longchen dengan raungan. Panggilan. Suyu tidak dapat mengetahui situasi Longchen saat ini. Meskipun bintang dan urat naga Longchen tampak luar biasa, fluktuasinya sangat aneh. Tampaknya kuat dan lemah, jadi dia segera memblokirnya. Pergi, semut sialan. Melihat pemblokiran sembrono Suyu, Sa Tian Tong sangat marah, dan pisau ajaib berbalik dan menebas Suyu. Panggilan. Tepat ketika Suyu hendak melawan dengan seluruh kekuatannya, kehampaan tiba-tiba berputar, dan sesosok muncul di depannya, dan orang itu adalah Longchen. Longchen. Ketika Longchen muncul, Suyu berseru, karena Longchen berdiri di depannya, dengan tangan di belakang, menghadapi tebasan gilas Sa Tian Tong, dia bahkan tidak memblokirnya. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri Suyu, pisau ajaib Sa Tian Tong menebas bahu Longchen dengan keras, tetapi pisau penghancur ini sama sekali tidak melukai Longchen. Pada saat ini, pakaian pertempuran langit berbintang Longchen muncul di sekujur tubuhnya, cahaya bintang mengalir, dan para dewa bersinar terang. Pisau ajaib yang tajam hanya berjarak satu inci dari bahu Longchen, tapi dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Melihat pemandangan ini, Suyu menutupi bibir ceri dengan tangan giyoknya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Longchen baru saja memadatkan energi naga Tian Mai, dan dia bisa mengabaikan serangan Sa Tian Tong. Apakah dia monster? Semua orang, tidak peduli musuh atau kami, tertegun. Mereka tidak bisa membantu tetapi berhenti berkelahi, mundur perlahan, dan menatap Longchen. Sa Tian Tong juga tercengang, dia tidak percaya semua yang ada di depannya. Centang tik-tik. Darah iblis meluap dari mulut harimaunya dan perlahan menetes di sepanjang gagang pisau. Dia menebas Longchen, dan Longchen aman dan sehat, tetapi dia terluka. Longchen memadatkan Tian Mai Dragon Ki lengkap. Dia merasa bahwa kinaga Tian Mai ini mengandung kekuatan yang bahkan dia takuti. Alasan mengapa dia tidak melawan adalah untuk menguji bintang-bintang saat ini. Kekuatan. Meskipun dia terluka, Longchen harus mengevaluasi kekuatannya sendiri, yang akan membantunya mengetahui levelnya dengan lebih baik. Namun, setelah pisau ini, Longchen tenang di permukaan, tetapi hatinya sudah sangat bersemangat. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, Longchen berpura-pura acuh tak acuh, menyipitkan mata ke jalan pembunuh surga. Bunuh langit, membunuh seorang Tong Tian Dao. Sayang sekali, saat bertemu Long Sanyei, jalan ini diblokir. Aku tidak percaya. Saat Tian Tong meraung, dan tiba-tiba mundur, dia membuka tangannya, dan delapan energi naga Tian Mai terbakar dengan cepat, dan napasnya membumbung tinggi, meledak secara eksponensial. Saat ini, dia telah jatuh ke dalam kegilaan, dan dia tidak peduli apakah dia akan menghancurkan bentuk embryo Tian Mai, langsung membakar Tian Mai, dan memasuki kondisi mengamuk. Itu telah diperbaiki beberapa kali. Kekuatan iblis yang menakutkan membuat semua orang terengah-engah, bahkan Su Yu tidak tahan dengan tekanan yang menakutkan, dan terpaksa mundur lagi dan lagi. Sungguh kekuatan sihir yang menakutkan. Di antara delapan kapten, tidak ada yang bisa menahan seruan. Orang yang sangat menakutkan, jika kita menghancurkan kemajuannya, itu sepadan dengan kematiannya. Kapten lainnya tertawa. Kurasa kita tidak akan mati. Long Chen ini lebih menakutkan dari monster itu. Percayalah, saya punya firasat bahwa tidak ada dari kita yang akan mati. Kapten lain berkata dengan percaya diri. Mereka memberi isyarat sambil berbicara, mengecilkan tim dan perlahan mundur di belakang Long Chen. Mereka juga orang-orang yang telah mengalami banyak pertempuran. Meskipun mereka salah sebelumnya, mereka tidak menyadari bahwa Long Chen adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Jika mereka tidak bisa melihat jalan sekarang, itu berarti mereka terlalu bodoh. Ledakan. Kekuatan Tian Mai yang membunuh Tian Tong masih membara dengan gila-gilaan, auranya masih membumbung tinggi dengan cepat, kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya gelombang paksaan itu membuat kulit kepala kesemutan. Pusat kekuatan klan iblis semua mundur saat ini, mereka membentuk lingkaran pengepungan besar, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk mencegah semua orang melarikan diri. Mereka tahu bahwa Satian Tong benar-benar mengamuk saat ini, dan rencana yang telah lama direncanakan telah dihancurkan. Jika orang-orang ini dibiarkan melarikan diri lagi, kemarahan Satian Tong akan melampaui kemampuan mereka untuk menanggungnya. Long Chen, aku akan bergerak untuk menarik perhatiannya dan menghentikan promosinya. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk memberinya pukulan fatal. Yu mengirim transmisi suara ke Long Chen. Kekuatan Satian Tong ini luar biasa, tetapi otaknya tidak terlalu bagus. Jika dia diserang secara terang-terangan dengan membakar kekuatan Tian Mei, itu akan dengan mudah menyebabkan pembalikan Tian Mei. Tidak, aku akan memberitahu dia apa itu harapan sekarang, dan kemudian memberitahunya. Long Chen menggelengkan kepalanya, senyum muncul di wajahnya. Petik 2, apa itu keputus asaan? 5.597 Ledakan Ada ledakan keras, langit dan bumi bergetar, dan riak dahsyat menyebar dengan cepat ke segala arah dengan Satong Tian sebagai intinya. Auranya yang melambung tinggi akhirnya berhenti, dan yang mengejutkan semua orang, sembilan aura naga muncul di belakangnya. Dari sembilan Tian Mei Dragon Ki, delapan solid dan satu transparan. Ketika mereka melihat Tian Mei Dragon Ki transparan ini, hati Suyu dan yang lainnya jatuh ke dasar lembah dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia masih memadatkan energi naga kesembilan dari Tian Mei, apakah karena kita terlambat? Seorang pemimpin tim berkata dengan enggan. Aura naga Tian Mei transparan berukuran sama dengan sembilan aura naga Tian Mei lainnya, dan sudah mulai terbentuk. Hanya masalah waktu sebelum sembilan urat surgawi mengumpulkan energi naga. Dengan kata lain, upaya mereka semua sia-sia, mereka gagal menghancurkan Tian Mei Dragon Ki ke sembilan, itu hanya bertahan sebentar. Berengsek! Seorang pemimpin tim mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dalam waktu paling lama sebulan, Tong yang membunuh surga ini akan mampu memadatkan Tian Mei Dragon Ki sepenuhnya. Yang akan datang. Hahaha! Ketika dia melihat energi naga kesembilan dari Tian Mei di belakangnya, Sa Tian Tong melihat ke langit dan tertawa keras, tanpa diduga, saya benar-benar memadatkan bentuk embryo Tian Mei, yang berarti takdir ada di pihak saya, ras manusia, satu-satunya yang menunggumu adalah kehancuran, hahaha! Sa Tian Tong tertawa gila. Dalam kemarahannya, dia membakar Tian Mei Dragon Ki. Dia berpikir bahwa di bawah kehancuran yang hebat, Tian Mei Dragon Ki ke sembilan akan meleleh dan menghilang. Namun, setelah meleleh dan menghilang, itu akan memberinya peningkatan kekuatan yang sangat besar. Namun, Sa Tong Tian tidak menyangka bahwa pembakaran yang kejam tidak membakar energi naga Tian Mei ke sembilan, melainkan merangsangnya dan mempercepat pembentukannya. Ledakan Sa Tian Tong mengepalkan tinjunya dengan keras, dan kehampaan meledak. Dengan telapak tangannya sebagai pusatnya, kekuatan kekerasan tersebar, dan retakan muncul di kehampaan. Kekuatan genggaman begitu menakutkan, Su Yu dan yang lainnya langsung putus asa. Bahkan jika hanya setengah kaki dari sembilan meridian surgawi sage melangkah ke dalamnya, delapan meridian surgawi sage seperti semut di depan mereka. Kesenjangan dengan Ji Umai terlalu besar. Su Yu dan yang lainnya tahu celah yang menakutkan ini. Mereka tahu bahwa mereka akan mati, tetapi mereka tetap ingin datang dan menghancurkannya. Sayangnya, dia masih berhasil. Dengan kekejaman para iblis, begitu mereka bertemu dengan umat manusia, nasib umat manusia akan berubah. Akan sangat tragis. Sa Tian Tong memadatkan energi naga ke sembilan di langit, dan iblis yang kuat bersorak keras. Ketika mereka melihat Long Chen dan yang lainnya, sudut mulut mereka penuh dengan senyum kejam. Kenapa kamu tertawa? Jika kamu tidak bergerak, apakah kamu masih menungguku untuk memberikannya padamu? Long Chen memandang Sa Tian Tong yang tertawa dengan angkuh, dan berkata dengan ringan. Long Chen, kamu sangat kuat dan memiliki potensi tak terbatas. Anda tidak bisa mati di sini. Setelah beberapa saat, kami akan membakar darah dan jiwamu dan menyiapkan sejumlah besar iblis yang terperangkap. Paling-paling, kami hanya bisa memberi Anda sedikit waktu. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Ayo pergi. Su Yu menarik nafas dalam-dalam, dan dengan tatapan tekad di matanya, dia berbicara kepada Long Chen. Dia tahu bahwa semua orang pasti akan mati hari ini, dan mereka tidak dapat menghadapi Sage Surgawi 9 Meridian. Dia juga melihat kengerian Long Chen, jadi dia memutuskan untuk memperjuangkan kesempatan bagi Long Chen untuk melarikan diri. Jangan membuat masalah, aku tidak bisa tidak jatuh cinta padamu seperti ini. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Long Chen tidak mengirimkan suara, tetapi mengatakannya secara langsung. Kata-kata Long Chen mengejutkan Su Yu. Wajahnya memerah. Sepertinya tidak ada yang pernah mengatakan hal yang begitu mudah padanya dalam hidup ini. Jika. Namun, pikirkan baik-baik, Long Chen mengatakan, kamu, bukan kamu, Su Yu berkata dengan marah. Kapan? Apakah kamu masih membuat lelucon konyol seperti itu? Kabur dan ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Patah. Su Yu tiba-tiba menyatukan tangannya, membentuk segel dengan kedua tangan. Mengikuti gerakannya, Pusat Kekuatan Aliansi Selatan membentuk segel pada saat yang sama, dan gerakannya seragam. Metode segelnya persis sama dengan metode Su Yu. Sudah berkomunikasi dengan mereka. Ingin melarikan diri, hanya mimpi. Ketika Satiantong melihat gerakan Su Yu, seringai muncul di sudut mulutnya, sosoknya berkedip, dan dia langsung menghilang. Su Yu tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar, dan dia tidak bisa menggerakkan telapak tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa dia dikunci oleh kekuatan takdir yang menakutkan, dan mantranya tidak dapat diaktifkan. Panggilan. Cakar iblis muncul di depannya, dan langsung mencengkeram tenggorokannya. Saat ini, Su Yu tidak bisa bergerak sama sekali. Patah. Tepat ketika Cakar hendak menyentuh leher putih seperti batu giok Su Yu, sebuah tangan besar menghantam kehampaan, dan kehampaan itu runtuh, memperlihatkan sosok Satiantong. Wajah Satiantong. Ledakan. Kuku Satiantong berjarak kurang dari satu inci dari leher Su Yu, dan tiba-tiba terbang mundur. Sial, apa menurutmu aku palsu? Kecepatan Satiantong cepat, sedangkan kecepatan Longchen lebih cepat, dan dia tiba lebih dulu. Meskipun dia tersembunyi dalam kehampaan, dia sudah bisa menilai posisinya dengan akurat. Saat Tiantong dikirim terbang, seluruh tubuh Su Yu segera mengendur, dan kekuatan mengerikan yang menekan tubuhnya menghilang seketika. Terima kasih atas kebaikanmu, serahkan padaku. Longchen memandangi Su Yu yang terkejut dan semua pusat kekuatan aliansi selatan, dan menyeringai. Meski kekuatan mereka tidak terlalu kuat, mereka semua adalah pejuang sejati dan patut dikagumi. Aku membunuhmu. Saat Tiantong dikirim jauh oleh Longchen, seluruh wajahnya panas, dan cetakan telapak tangan yang dalam muncul di wajahnya yang besar, dan dicetakan telapak tangan itu, bahkan ada sedikit cahaya bintang yang beredar. Rasa sakit dan malu membuatnya mengaung keras. Ledakan. Saat Tiantong menginjak kakinya, kehampaan meledak, dan sosok itu menghilang seketika. Ciii. Tiba-tiba kekosongan di depan Longchen terkoyak, cakar tajam Saat Tiantong langsung menuju ke bahu Longchen dan meraihnya. Perubahan warna. Ayah. Menghadapi pukulan mengamuk Saat Tiantong, Longchen membuka tangannya pada saat bersamaan. Di telapak tangannya, bintang-bintang mengalir, dan dia mencengkeram cakar tajam lawan seperti itu. Mati. Saat Tiantong meraung, cakarnya kuat, dia tinggi, dan dia menarik dengan keras, mencoba mencabik-cabik Longchen. Berdengung. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk merobeknya, tetapi tangan Longchen sedikit gemetar, tidak dapat merobeknya sama sekali. Hanya ini yang kamu punya. Setan bodoh, hei garis bawah tui. Ribuan mil urat naga mengalir di belakang Longchen, memberinya kekuatan tanpa akhir. Longchen merasa sangat kuat, dan langsung membuka ejekan pamungkas untuk Saat Tiantong. Saat Tiantong diludahi di seluruh wajahnya, matanya berubah menjadi merah darah untuk sesaat, dan seluruh wajahnya terdistorsi hingga benar-benar berubah bentuk. Berdengung. Dia membuka mulut besarnya tiba-tiba gelombang sebuah bola cahaya berdarah muncul dari mulutnya. Patah. Namun, sebelum dia bisa memuntahkan bola cahaya, Longchen tiba-tiba mengangkat lututnya, mengangkat betisnya, melewati dada Saat Tiantong, dan menendang dagunya dengan tumitnya. Ledakan. Saat Tiantong ditendang ke langit oleh Longchen, diikuti dengan ledakan, asap hitam mengepul keluar dari mulut Saat Tiantong. Kamu juga bisa meniru trik Long Sanyai. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, memandang Saat Tiantong di kejauhan, dan berkata dengan bangga. KKK. Orang-orang melihat potongan gigi patah berserakan dari mulut Saat Tiantong. Pada saat itu, semua orang tampak membatu. 5598. Pada saat itu, penonton terdiam, dan suara gigi Saat Tiantong robek terdengar di seluruh dunia. Melihat pecahan gigi yang tersebar di dunia, Suyu dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa untuk beberapa saat. Mereka memandang Longchen. Pada saat ini, cincin Dewa Longchen bergetar di belakangnya, lautan bintang berkedip, dan bintang serta urat naga melonjak bola balik di belakang punggungnya. Bintang-bintang bersinar di alam semesta, dan naga berenang di laut. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Terlepas dari ritme yang aneh, penglihatan masih menyusut dan meluas secara teratur. Sepertinya nafasnya mengikuti nafas Longchen. Dan berubah. Cahaya bintang tidak terbatas dan luas. Pada saat itu, kemanapun cahaya bintang pergi, semua dharma dan cara diatur oleh Longchen. Dengan setiap nafas dan nafas, hidup dan mati semua roh ada di tengah-tengah pikiran Longchen. Mengikuti sirkulasi energi naga vena bintang, Longchen merasa sangat kuat. Setelah ujian kecil, dia merasakan kegembiraan yang tak terhalang dari kekuatan bintang-bintang di tubuhnya. Sekarang dia mengerti bahwa hanya ketika dia memadatkan energi naga Tian Mai, dia dapat benar-benar memahami kekuatan bintang-bintang. Apa yang dia sentuh sebelumnya hanyalah kedangkalan dari kekuatan bintang-bintang. Jadi ternyata Xing Mai Dragon Qi adalah jembatan dan media bagi dan Tian Xing Hai saya untuk berkomunikasi dengan sembilan bintang langit. Longchen diam-diam berpikir, dia akhirnya menyentuh rahasia seni tubuh hegemon bintang sembilan. Itu benar, kamu adalah keturunan sebenarnya dari sembilan bintang, karena modifikasi hegemoni sembilan bintangmu telah bermutasi. Namun dari sudut pandang saat ini, mutasi ini hanya akan membuat Anda lebih kuat, tetapi menjadi lebih kuat juga berarti promosi yang lebih sulit, jadi Anda harus siap mental. Tripot langit dan bumi. Itu terhubung dengan jiwa Longchen, jadi secara alami tahu apa yang dipikirkan Longchen. Untuk mencegah Longchen kewalahan oleh kejutan, dia menuangkan air dingin ke Longchen terlebih dahulu. Hei, jika kamu mabuk hari ini, jangan khawatir, setidaknya aku tahu bahwa sekarang aku bisa menjadi sombong seperti yang aku inginkan. Longchen terkekeh. Penyelesaian Tian Mai Dragon Qi telah membawa perubahan yang mengguncang dunia dalam kekuatannya. Tapi itu saja. Aku akan mencobanya denganmu hari ini, seberapa kuat Tian Mai Dragon kiku. Longchen memandang Satiantong yang marah di kejauhan, sosoknya berkedip, dan orang itu bergegas seperti sambaran petir. Tebasan api ajaib. Ketika Satiantong melihat Longchen datang, dia meraung dan langsung menggunakan pisau ajaib. Pisau ajaib di tangannya adalah senjata ajaib yang tiada tarannya dengan sejarah panjang dan sejarah yang menakjubkan. Tiba-tiba, seolah-olah iblis jahat kuno telah terbangun, dan dengan satu pukulan, langit terkoyak, dan suara menembus langit yang menusuk telinga sudah cukup untuk mencabik-cabik jiwa orang. Ledakan. Di hadapan pisau Satiantong, Longchen tidak mundur atau menghindar. Di Tinju, bintang-bintang menyala, dan pola bayangan naga beredar, mengenai pisau ajaib dengan keras. Ada ledakan keras, dan kekosongan itu kecewa. Pada saat yang sama dengan Satiantong, dia mundur beberapa langkah. Menerima prajurit sihir dengan tangan kosong. Suyu dan yang lainnya terkejut, semuanya terjadi terlalu cepat, mereka hanya melihat Longchen menghilang, lalu adegan pedang dan Tinju beradu. Longchen benar-benar bertarung dengan tangan kosong melawan prajurit iblis tanpa tanding yang membunuh Tiantong, dan bahkan bertarung untuk mendapatkan dasi. Anda harus tahu bahwa aura Satiantong saat ini beberapa kali lipat dari sekarang, dan di bawah restu penuhnya, kekuatan tentara sihir bahkan lebih menakjubkan, dan Longchen benar-benar mengambilnya dengan tangan kosong. Apakah Longchen monster? Dia jelas memiliki pisau besar di belakangnya, tapi dia bertarung dengan tangan kosong. Ini jelas merendahkan Satiantong ini. Seorang kapten tidak bisa tidak berkata. Sekuat Satiantong, sepertinya dia belum memenuhi syarat untuk membiarkan Longchen menggunakan senjata. Betapa sombong dan sombongnya ini. Bum-bum-bum. Tepat ketika orang-orang terkejut, Satiantong meraung lagi dan lagi, dan pisau ajaib itu terbang seperti kincir angin, menebas dengan gila-gilaan. Longchen melambaikan tinjunya terbuka lebar dan tertutup, dan dia bertarung melawan bayangan pedang yang tak berujung, tanpa mundur sama sekali. Ci-ci-ci. Buntut dari aura pedang yang menakutkan merobek kehampaan, dan kehampaan itu terpotong menjadi retakan. Salah satu aura pedang memotong ke arah Suyu dan yang lainnya. Suyu terkejut dan memblokirnya dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, terjadi ledakan, dan dia sangat terkejut hingga darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Saudari Suyu, semua orang terkejut. Saya baik-baik saja. Suyu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dia ngeri, energi pedang ini baru saja dihancurkan oleh Longchen, dan pada jarak yang begitu jauh, masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Jadi pada saat ini, sejauh mana kekuatan keduanya harus mengamuk. Kulit kepala Suyu kesemutan untuk beberapa saat, kekuatan mereka berdua berada di luar pemahamannya. Ledakan. Ada ledakan lain, Longchen meninju pisau ajaib Satiantong, dan keduanya terbang terbalik pada saat yang sama, saling memandang dari udara. Setelah pertempuran sengit, itu hanya beberapa kedipan mata, dan keduanya bertarung ratusan gerakan. Longchen berdiri di atas kehampaan, dengan tangan di belakang, dan bintang-bintang mengalir di belakangnya, seperti dewa perang di langit berbintang, menghadap ke zaman. Dibandingkan dengan ketenangan Longchen, Satiantong sudah sedikit bernafas. Matanya penuh amarah dan panik. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Sagesurgawi bisa begitu kuat. Aku tidak percaya. Satiantong meraung ke langit, tiba-tiba seluruh tubuhnya berdarah, dan darah iblis berangsur-angsur berkumpul menjadi berbagai pola di tubuhnya. Ketika pola itu muncul, aura dewa langsung meresap. Ketika mereka mencium bau darah, Su Yu dan yang lainnya tiba-tiba gemetar, rambut mereka berdiri tegak, dan ancaman kematian yang kuat memenuhi hati mereka. Ini adalah kutukan, seru seorang kapten. Tidak, ini bukan kutukan, ini pengorbanan. Su Yu juga berkata dengan ekspresi ngeri. Pengorbanan, apakah membunuh Tiantong sudah mati? Gunakan darah dan jiwamu sendiri untuk berkorban. Semua orang terkejut. Su Yu tidak yakin jurus macam apa itu, tapi dia tahu bahwa Satiantong ini akan mengeluarkan jurus yang menakutkan. Setelah berhasil dilepaskan, kekuatannya mungkin naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Su Yu sangat gugup. Dia ingin Longchen menghentikan pengorbanannya dengan cepat. Dengan harapan tertentu. Melihat pemandangan ini, Su Yu menelan kata-katanya saat mencapai bibirnya. Dia menoleh dan berkata kepada semua orang. Ini adalah pertempuran langka di dunia gila. Berapa banyak orang yang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya seumur hidup mereka. Semua orang berkonsentrasi dan tenang, dan dengan hati-hati memahami peluang di bawah tekanan kematian tanpa akhir. Jika kita bisa bertahan hidup dan menerobos kemacetan di masa depan, kita akan lebih mudah. Ya, mendengar kata-kata Su Yu, hati semua orang bergetar. Sebelumnya, mereka melindungi ketakutan gelombang tetapi mereka tidak berharap untuk mendapatkan pengalaman dalam pertempuran ini dan menggunakan kehendak dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf untuk merangsang dan merangsang potensi mereka sendiri. Benar-benar bodoh. Dengan pengingat Su Yu, semua orang segera mengabaikan hidup dan mati, merasakan perubahan jalan surga dengan hati mereka, mendengarkan suara dari sepuluh ribu cara, dan memahami kehendak yang terkuat. Berkah dari leluhur iblis, visi semua iblis. Tiba-tiba, Satiantong meraung, dan dalam penglihatan di belakang Satiantong, hantu tak berujung muncul. Pada saat itu, auranya langsung meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, dan aura kekerasan langsung menghancurkan kehampaan. Mati. Satiantong meraung, dan tiba-tiba dia menebas dengan pisau. Orang-orang melihat pisau panjangnya terangkat, dan bayangan pisau itu telah menebas di depan Longchen. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Longchen bahkan tidak bisa bereaksi. Tidak ada waktu, dan dia dipotong dengan pisau. Longchen. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, Su Yu dan yang lainnya berseru, dan saat ini, lokasi di mana Longchen berada telah meledak, dan rune jalan tak berujung berterbangan, membentuk jurang yang tak terbatas. 5599. Semuanya terjadi terlalu cepat, pisau membunuh Tiantong memotong penjara ruang dan waktu, tidak ada yang bisa lolos dari pisau ini. Ini sudah berakhir. Ketika mereka melihat lokasi Longchen, jurang yang dalam terukir dari kehampaan, dan melihat pecahan ruang angkasa yang tak berujung berterbangan, hati Su Yu dan yang lainnya jatuh ke dasar lembah dalam sekejap. Siapa yang mengira bahwa Satiantong begitu kuat sehingga pisau yang begitu mengerikan akan meledak dalam sekejap, tanpa memberi Longchen kesempatan sama sekali. Longchen meninggal, dan Su Yu serta yang lainnya sangat sedih. Ada raut kesedihan di wajah mereka. Jika Longchen bisa mendengarkannya dan melarikan diri terlebih dahulu, dia pasti akan menjadi tembok besi umat manusia saat dia besar nanti. Namun, tidak banyak jika. Setelah Longchen meninggal, giliran mereka selanjutnya. Wow, itu pukulan yang kuat. Pada saat ini, suara malas datang. Ketika mendengar suara ini, tidak peduli musuh atau kami, kami tidak dapat mempercayai telinga kami. Mereka buru-buru mencari reputasi, hanya untuk melihat di mana Longchen berada, runeta berujung beredar, ruang yang terdistorsi perlahan pulih, dan sosok Longchen secara bertahap muncul. Apa? Ketika dia melihat Longchen masih di tempatnya, pupil Satiantong menyusut tajam. Pada saat ini, jubah hitam Longchen berkibar, rambut panjangnya berkibar, dan dia mengangkat tangan kirinya, dan perisai bintang dengan diameter Zhang Shu terkondensasi di depannya. Pada saat ini, perisai bintang retak, dan retakan terpotong. Retakan meluas ke telapak tangan Longchen, dan sebuah lubang besar terpotong di telapak tangan Longchen, dan darah perlahan meluap. Saya terkejut pukulan ini bisa melukai saya. Longchen melihat celah di telapak tangannya dan berkata dengan ringan. Saat berbicara, luka di telapak tangannya sembuh seketika, pukulan mengerikan seperti itu hanya melukai kulitnya. Namun, kata-kata Longchen menusuk hati Satong Tian seperti panah beracun, dan nada menghina adalah penghinaan terbesar baginya. Kamu ras manusia sialan, hari ini aku akan mencabik-cabikmu. Saat Tiantong meraung, pisau ajaib menunjuk ke langit, bayangan semua setan bergetar di belakangnya, Rune mengalir di pisau ajaib, dan raungan semua setan bergema di seluruh dunia, pisau ini sepertinya diberkati oleh semua setan, dan potong jatuh, semua bintang di langit bergoyang. Jangan bicara besar, jika kamu benar-benar yakin akan membunuhku, kamu tidak akan menggunakan trik licik untuk menyerangku. Kamu sudah takut padaku di dalam hatimu, kemarahanmu hanya untuk menutupi kepanikan batinmu, teriakanmu hanya untuk memberanikan diri. Longchen mencibir. Berdengung. Menghadapi pisau mengamuk Saatong Tian, Longchen membuka tangannya yang besar, bintang tak berujung mengalir, dan lautan bintang di belakangnya langsung meredup sedikit, dan kekuatan bintang tak berujung berkumpul di telapak tangannya, membentuk bola bintang, bola ini bintang adalah seperti inkarnasi dari alam semesta. Satu bintang dewa jatuh. Longchen berhenti minum, dan bola bintang di tangannya menghantam pisau ajaib yang menakutkan seperti itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, bayangan pisau yang menghancurkan langit hancur, dan bila sihir yang menakutkan, bersama dengan lengan Satiantong, langsung diledakan berkeping-keping oleh bintang-bintang. Satiantong menyemburkan darah dengan liar, wajahnya ketakutan, bila sihir kelahirannya meledak, dia benar-benar ketakutan, dan tiba-tiba ada kartu giok tambahan di tangannya. Dia ingin melarikan diri. Saat melihat tablet giok, Su Yu berteriak. Ci. Namun, saat tablet batu giok muncul, tangan besar penuh bintang meraih pergelangan tangannya, menariknya dengan keras, dan tiba-tiba merobek lengannya dari posisi tulang belikat. Ah! Berbeda dari kehancuran sebelumnya, rasa sakit yang menusuk menyebabkan Satiantong menjerit sengsara. Ledakan. Long Chen menendangnya di belakang jantung, dan terdengar ledakan, membunuh darah Tiantong muncrat dengan liar, seluruh tubuhnya retak, dan dia hampir meledak oleh tendangan Long Chen. Panggilan. Satiantong ditendang oleh Long Chen dan terbang tepat di depan Su Yu. Su Yu terkejut dan menusuk hampir secara naluriah. Uff! Tombak itu langsung menembus alis Satiantong, tubuh Satiantong tiba-tiba bergetar, bola matanya penuh ketakutan dan kengganan, dan dia akhirnya mati di tangan Su Yu. Matanya tertuju pada Su Yu, dan dia sangat marah sehingga dia merasa terhina tanpa akhir. Long Chen tidak membunuhnya karena dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati di tangan Long Chen. Penghinaan. Penghinaan tanpa akhir. Namun, terlepas dari penghinaan atau kemarahan, kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang, dan cahaya di depannya secara bertahap menghilang. Pada akhirnya, generasi arogansi iblis telah menjadi mayat yang dingin. Su Yu juga tertegun. Dia benar-benar membunuh Satiantong. Keberadaan yang begitu mengerikan mati di tangannya. Rajurit Aliansi Selatan, lambaikan senjatamu, potong kepala musuh, panen nyawa mereka sebanyak yang kamu mau, gunakan darah mereka untuk menciptakan kejayaan umat manusia, bunuh. Long Chen berhenti minum dan langsung memberi perintah. Mendengar perintah Long Chen, pembangkit tenaga listrik dari Aliansi Selatan semuanya bersemangat. Mereka bahkan lupa bahwa Long Chen sama sekali bukan pemimpin mereka. Setelah Long Chen berhenti minum, mereka meraung kemudian, melambaikan senjata untuk membunuh iblis yang kuat. Saat ini, iblis yang kuat masih tidak percaya bahwa Satiantong yang kuat benar-benar mati. Mereka sepertinya berada dalam mimpi buruk. Namun, senjata dari ras manusia yang kuat membangunkan mereka, tetapi setelah mereka bangun, sayangnya mereka menemukan bahwa ini sama sekali bukan mimpi. Puff Puff! Pusat kekuatan Aliansi Selatan sangat galak dan tak kenal takut, terutama setelah menyaksikan pertempuran Long Chen, mereka semua lebih antusias dan berani. Rajurit Konfederasi, lepaskan amarahmu sebanyak yang kamu mau. Tidak perlu belas kasihan atau kebaikan di medan perang. Di medan perang, yang dibutuhkan adalah kepercayaan diri dan keberanian. Kita harus percaya bahwa ketika senjata ada di tangan kita, kita tidak terkalahkan, dan bahkan para dewa dan iblis pun tidak dapat menghentikan kita untuk bergerak maju. Langit dan bumi akan memberkati kita, hidupku adalah takdir, jalanku adalah jalan surga, musuh di depan kita adalah belenggu di jalan latihan kita, bunuh mereka, hancurkan mereka, masa depan kita akan menjadi jalan yang mulus, pergi. Membunuh. Long Chen berteriak keras, seperti keputusan para dewa, bergema di sembilan langit dan sepuluh tempat. Akibat keterkejutan Long Chen, mata puluhan juta pembangkit tenaga listrik di Aliansi Selatan semuanya merah. Mereka sepertinya terhipnotis, dan energi naga di tubuh mereka membengkak dengan gila gelombang itu meledak begitu saja. Hanya dengan membunuh musuh, dewa itu bisa dilepaskan. Setiap kali musuh terbunuh, perasaan berdarah akan meredah. Tampaknya mereka memiliki berkah metrai pada mereka, dan membunuh musuh berarti melepaskan ikatan. Satu-satunya cara untuk menyegel. Long Chen Su Yu dan yang lainnya dengan panik mengejar dan membunuh iblis yang kuat itu, tetapi mereka merasa ada yang tidak beres saat membunuhnya. Dia memandang Long Chen, dan Long Chen berkedip padanya. Boom-boom-boom-boom. Pada saat ini, aura yang menakutkan muncul, dan Su Yu terkejut menemukan bahwa, setelah pembunuhan terus-menerus dari iblis yang kuat, tentara Aliansi Selatan menerobos satu per satu. Empat saluran dipromosikan menjadi lima saluran, lima saluran dipromosikan menjadi enam saluran, dan enam saluran dipromosikan menjadi tujuh saluran. Dalam beberapa tarikan napas, ratusan ribu orang kuat telah dipromosikan. Hal yang paling menakutkan adalah promosi masih berlangsung. Wajah cantik Su Yu penuh dengan ketidakpercayaan. Dia memandang Long Chen di atas kehampaan dan sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. 5.600 Bunuh sebanyak yang kamu mau, ini adalah hadiah dari iblis untuk para pejuang, jika kamu tidak mengambilnya, kamu tidak akan mengambilnya. Melihat Su Yu menatapnya dengan bodoh, Long Chen berkata padanya. Hadiah dari ras iblis. Baru pada saat itulah Su Yu menemukan bahwa setelah Satiantong terbunuh, fluktuasi antara langit dan bumi telah berubah, mungkinkah? Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa setelah Satiantong terbunuh, tubuhnya menyerap energi tak berujung dari langit dan bumi, bersiap untuk memadatkan energi naga ke-9 di langit. Belakangan, kemajuan itu terputus, dan Long Chen menyedot kekuatan antara langit dan bumi. Sekarang, dengan kematian Satiantong, tampaknya energi yang diserapnya telah dilepaskan kembali. Selain itu, Su Yu menemukan bahwa ketika iblis yang kuat terbunuh, sama-sama orang dapat melihat perpaduan kekuatan takdir dan fluktuasi langit dan bumi, dan akhirnya diserap oleh energi naga rakyat. Su Yu tiba-tiba menyadari, dia tiba-tiba mengerti bahwa ini pasti terkait dengan formasi besar yang diatur oleh iblis, meskipun dia tidak tahu detailnya, tetapi dia tahu bahwa membunuh iblis yang kuat akan membuat semua orang dengan cepat menerobos kemacetan. Membunuh. Pada saat itu, Su Yu menghormati Long Chen seperti dewa, dan segera menyusul petapa surgawi dari ras iblis delapan urat, bertarung dengan panik dan berdarah. Sage surgawi delapan urat dari klan iblis ingin segera melarikan diri, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitarnya, dan kecepatan orang lain memengaruhinya. Su Yu menyusulnya. Uff. Pada akhirnya, Su Yu membayar harga tertentu dan membunuh lawannya. Saat dia membunuh lawan, Su Yu jelas merasa bahwa Tianmai Dragon key-nya berfluktuasi dengan liar, dan ada tanda-tanda terobosan. Ini semakin membuktikan deduksinya, dan dia mulai membunuh dengan gila-gilaan, langsung membunuh pembangkit tenaga suci surgawi delapan meridian lainnya. Boom-boom-boom. Ada terlalu banyak orang kuat di klan iblis, dan mereka sangat padat. Awalnya, lingkaran dalam semuanya kuat, dan yang lemah ditinggalkan di luar. Namun, saat ini, kecepatan pelarian iblis luar terlalu lambat, dan ternyata menjadi pengingat bagi yang kuat di lingkaran dalam, yang secara serius menunda pelarian mereka. Setelah satu jam, pertempuran akan segera berakhir, karena lingkaran pengepungan terlalu besar, dan ketika lingkaran itu meluas sampai batas tertentu, semua orang tidak bisa lagi mengejar. Saat ini, tanah sudah penuh dengan mayat, dan dunia dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Mengikuti prinsip tidak mengejar orang miskin, Suyu memberi perintah dan mulai mundur, karena musuh terlalu terpencar, dan pengejaran terlalu berat. Apalagi tim terpencar dan mudah berada dalam bahaya. Sekarang telah memenangkan kemenangan penuh, jangan biarkan kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan. Yang paling menggerahkan Suyu adalah hampir semua dari lebih dari 30 juta tentara aliansi selatan telah maju ke tahap lanjutan. Rasanya seperti dia masih dalam mimpi saat ini, dan dia takut terbangun dari mimpinya secara tidak sengaja. Hal yang sama berlaku untuk orang kuat lainnya. Paha dan lengan banyak orang terjepit dengan memar yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran berdarah, lebih dari 30 juta orang maju pada saat yang sama, yang benar-benar menumbangkan imajinasi semua orang. Ketika semua orang kembali, Long Chen sedang duduk di kehampaan, mengatur napasnya. Saat ini, ketika mereka melihat Long Chen lagi, mata mereka penuh kekaguman dan kekaguman. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa semua ini diatur oleh Long Chen. Di mata mereka, Long Chen seperti dewa. Ketika semua orang kembali, Long Chen membuka matanya, mendatangi semua orang, menyeringai dan berkata, Selamat semuanya, tentu saja, saya juga harus memberi selamat kepada saya. Kami semua memiliki kerjasama yang bahagia dan menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, Long Chen telah kembali ke penampilan santai sebelumnya, tanpa udara, atau keagungan seorang tuan, seperti bocah nakal di sebelah, dengan penampilan yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Ia, kerjasama yang menyenangkan. Su Yu ingin mengatakan sesuatu yang berterima kasih, tetapi untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengatakan ini, dia merasa sedikit menyesal. Apa artinya memiliki kerjasama yang bahagia? Semua yang mereka miliki diberikan oleh Long Chen mereka. Semuanya, jangan terlalu gugup, biarkan aku menjernihkan keraguanmu. Alasan mengapa Anda bisa menerobos adalah pujian dari iblis. Membunuh Tiantong, mengorbankan jiwa darah, dengan imbalan berkah keberuntungan dari nenek moyang ras iblis. Saat dia meninggal, keberuntungannya terbakar, dan semua kekuatan yang diserapnya dikembalikan. Medan perang ini telah bermutasi, dan anak iblis dari klan iblis terbunuh, dan kekuatan langit dan bumi akan memberkati Anda. Ini semacam nasib buruk, Anda terjebak dengannya, he he, bagaimana, enak tidak? Long Chen menjelaskan kepada semua orang untuk meredakan suasana. Setelah mendengar penjelasan Long Chen, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi tanpa bimbingan Long Chen, mereka tidak akan beruntung sama sekali. Terus terang, semua ini masih diberikan kepada mereka oleh Long Chen. Suyu menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan suasana hatinya dan berkata, Long Chen, terima kasih banyak kali ini. Kami telah menuliskan perasaan ini. Meskipun kami tahu bahwa Anda tidak mungkin membutuhkan kami, selama Anda membutuhkan kami, hanya satu kalimat, nyawa kami manusia akan terselamatkan. Ini semua milikmu. Delapan kapten dan semua orang memandang Long Chen dengan mata panas, semua mata penuh kegembiraan, kata-kata Suyu mewakili kata-kata mereka. Mereka juga tahu bahwa Long Chen terlalu kuat, dan mereka mungkin tidak dapat menggunakannya seumur hidup, tetapi selama ada kesempatan, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, mereka akan membalas cintanya. Kata-kata ini keluar dari pertanyaan. Yang kuat akan dilampaui suatu hari, dan yang lemah akan menjadi lebih kuat suatu hari nanti. Menggunakan apa yang pernah saya katakan, hidup itu seperti semut, Anda harus memiliki ambisi yang besar, hidup lebih tipis dari kertas, dan Anda harus memiliki hati yang pantang menyerah. Alam semesta belum beres, Anda dan saya sama-sama kuda hitam, jika alam semesta sudah beres, siapa yang berani mengatakan bahwa saya tidak bisa membalikkan keadaan. Bekerja keras, kesempatan selalu disediakan untuk mereka yang siap, sebaliknya, ketika kesempatan datang, jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda hanya bisa melihat kesempatan itu berlalu begitu saja. Setiap orang setinggi gunung dan sungainya panjang, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya percaya bahwa kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Petik 2 Setelah Longchen menyapa semua orang dengan senyuman, sosoknya berkedip dan menghilang di depan semua orang. Hidup itu seperti semut, dan kamu harus memiliki ambisi yang tinggi. Hidup lebih tipis dari kertas, kamu harus memiliki hati yang pantang menyerah. Alam semesta belum diputuskan, kamu dan aku sama-sama kuda hitam, jika alam semesta sudah diputuskan, siapa yang berani mengatakan bahwa aku tidak bisa mengubah dunia. Longchen pergi, tetapi semua orang masih tenggelam dalam kata-kata Longchen. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bahwa mereka mendengar kata-kata yang begitu mengejutkan. Suara Longchen menyentuh kedalaman jiwa mereka. Tidak ada orang yang tidak ingin menjadi lebih kuat, tetapi kenyataannya selalu begitu kejam. Untuk menjadi orang yang kuat, seseorang tidak hanya membutuhkan bakat, kerja keras, dan pemimpin yang kuat, tetapi juga keberuntungan, latar belakang, sumber daya, koneksi, del, yang semuanya sangat diperlukan. Meskipun mereka sudah sangat kuat, dibandingkan dengan yang super kuat gelombang perbedaan mereka masih terlalu banyak. Orang tidak mengatakannya di permukaan, tetapi mereka telah tunduk pada takdir di dalam hati mereka. Namun, hari ini, kata-kata Longchen memberi mereka sedikit keberanian untuk melawan takdir, dan memicu keinginan mereka untuk tidak menerima takdir dan mengaku kalah. Untuk disebut pejuang dengan karakter seperti itu, setiap orang tidak boleh meremehkan diri mereka sendiri lagi. Suyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau tidak, itu adalah rasa tidak hormat terbesar bagi Longchen dan penghinaan terbesar bagi diri kita sendiri. Saat itulah semua orang ingat bahwa Longchen selalu menyebut mereka prajurit, dan ketika mereka memikirkan hal ini, darah mereka langsung memanas. Bahkan Longchen sangat menghormati mereka, jadi mengapa mereka tidak percaya diri. Ayo pergi, mulai hari ini, kita akan melipat gandakan usaha kita. Longchen berkata bahwa kita akan bertemu lagi. Saat kita bertemu lagi, kita tidak boleh mengecewakannya. Suyu melambaikan tangannya dan membawa semua orang menjauh dari medan perang. Namun, pertempuran ini menjadi titik balik nasib mereka. Kata-kata Longchen membuka pintu ke dunia yang kuat bagi mereka.